Masuk ke informasi terpopuler dari CNBC Indonesia.com yang pertama dari informasi internasional Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan sebentar lagi pihaknya akan mengerahkan rudal berkemampuan nuklir Sarmat untuk tugas tempur Hal ini terjadi saat Rusia sedang bertempur dengan Ukraina dan sebuah hal yang ditentang keras oleh Barat Dalam pidatonya Putin mengatakan peluncur Sarmat pertama akan ditempatkan dalam tugas tempur dalam waktu dekat Ia menekankan pentingnya tiga serangkai kekuatan nuklir Rusia yang dapat diluncurkan dari darat, laut, ataupun udara Sarmat yang dijuluki Setan II oleh beberapa pemimpin NATO menggantikan sistem Voyevoda era Soviet dan telah dikembangkan selama bertahun-tahun Bila diluncurkan Sarmat mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir Ancaman Putin ini dilontarkan ketika para diplomat dari puluhan negara Barat bertemu di London hari ini Untuk menggalang dana demi membangun kembali Ukraina Tugas raksasa yang biayanya diperkirakan oleh Bank Dunia lebih dari 400 miliar USD Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken akan mengumumkan paket baru bantuan Amerika Serikat di Konferensi Pemulihan Ukraina Ia bergabung dengan Rishi Sunak dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di antara perwakilan internasional pada pertemuan tersebut Namun hal ini bukanlah berarti Rusia ingin berperang Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pihak Moskow sangatlah terbuka dengan dialog Mencetokan apa yang terjadi antara Putin dengan pemimpin Afrika pekan lalu Kita masuk ke informasi terkait politik dari dalam negeri Kalangan pengusaha dalam negeri sudah menyiapkan nama calon presiden yang mereka pilih Salah satu capres ataupun syarat dari capres yang akan mereka pilih pada Pilpres 2024 adalah merupakan orang yang paham ekonomi Pengusaha senior Sofian Wanandi menilai penentuan wakil presiden juga sama Yang menyebutkan calon presiden yang ada tidak mengerti banyak mengenai ekonomi Tantangan pemimpin baru baik presiden ataupun wakil presiden tidak akan mudah Karena bakal menghadapi ketidakpastian global serta ancaman terhadap komoditas Indonesia dari negara-negara lain Seperti Uni Eropa yang juga akan tetap ada Mantan Ketua Umum Mapindo Haryani B. Sukamdhani menilai capres dari rekam jejaknya Sementara Ketua Umum Mapindo yang baru Shinta W. Kamdhani berharap calon presiden mengerti permasalahan ekonomi ke depan Shinta Kamdhani berharap bahwa masukan-masukan yang disampaikan akan masuk ke dalam program ekonomi dari calon Sehingga nantinya siapapun yang terpilih akan mengusungkan masukan-masukan dari pengusaha Wakil Ketua Umum Kemerdagang dan Industri atau Kadin Indonesia Juan Permata Adoi Mengatakan Kadin akan mendukung calon presiden yang pro pada bisnis Beralih ke informasi selanjutnya Sosok bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan Telah disepakati Hal itu disampaikan oleh anggota tim 8 KPP Sugeng Suparwoto Soal pembahasan Cawa Pres sudah dapat dikatakan selesai Nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi dan masukan masyarakat telah selesai dan telah dikaji secara mendalam Dan akan diinfokan setelah Anies pulang ibadah haji menurut Sugeng Suparwoto Anies dijadwalkan akan menunaikan ibadah haji pada 22 Juni 2023 Dan sebelum berangkat Anies mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan tim 8 di Sekretariat KPP Anies dan tim 8 tidak lagi membahas soal bakal calon pres yang akan mendampinginya Namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan Kita ke informasi terakhir terkait vaksinasi Sampai dengan pengobatan pasien yang terjangkit virus corona penyebab COVID-19 masih ditanggung pemerintah Meski Indonesia memasuki masa endemi dan hal itu diterangkan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito Namun ia meminta kepada masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi terdekat bagi yang belum melakukan vaksin hingga booster kedua Tujuannya adalah untuk menjaga imunitas tubuh dan mempertahankan herd immunity Pemerintah saat ini sudah memasuki masa endemi Hal itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 21 Juni kemarin Data dari Satgas COVID-19 juga menunjukkan perbaikan kondisi di Indonesia Hingga bisa menjadi dasar pencabutan status pandemi di Indonesia